Intro Berita mengejutkan datang dari dokter kecantikan fenomenal, Richard Lee Lantaran siang istri mengunggah sebuah video di mana sang suami tengah diamankan pihak berwajib secara paksa Terlihat shock dan tak menyangka dokter Richard Lee boyong polisi saat berada di kediamannya sendiri di Palembang Ia pun langsung menelpon sang kuasa hukum Bapak Zerman Nasution Sebagai kuasa hukum, beliau merasa dilangkahi karena tak pernah menerima pemberitahuan sebelumnya, sebelum proses penangkapan Jadi menurut Pak Zerman, dokter Richard tak bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka Seperti yang polisi sampaikan kepada Renny Effendi, istri dokter Richard saat penangkapan Banyak sekali netizen yang menyayangkan atas berita penangkapan dokter Richard Karena dokter Richard yang dianggap sebagai penyelamat kaum hawa dari kosmetik awal-awal Buat yang gak tau dokter Richard ini siap? Dokter Richard terap kali membongkar merek-merek kosmetik dan skincare yang dianggap berbahaya bagi kulit dan juga ada bukti hasil labnya Jadi akurat Karena itu nih, akhirnya membuat dirinya berselisih dengan Kartika Putri Kartika yang merupakan brand ambasador dari skincare yang disebut dokter Richard berbahaya, tak terima Lalu menuntut permintaan maaf dari dokter Richard Eh sudah minta maaf nih di kanal Youtubenya pak dokter, Kartika Putri masih berusaha melakorkannya ke pihak berwajib Melalui proses yang panjang, kini dokter diciduk Kira-kira bagaimana ya tanggapan Kartika Putri? Soalnya banyak banget nih netizen yang mengajukan petisi pembebasan dokter Richard Lee Karena dianggap pejuang di dunia kecantikan dan memboykot istri dari Habib Usman bin Yahya ini Duh, kita nantikan aja ya kelanjutannya gimana Katanya sih bukan karena Nengkartika dokter Richard sampai ditangkap Melainkan karena pencurian data atau barang bukti dari kantor kepolisian Biar tahu kelanjutannya gimana makanya subscribe Karena tempatnya berita viral terkini ya cuma di Viralindo Sampai jumpa